Jalan pemilihan orang nomor 1 di Jakarta, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdialog bersama warga Rusun Karetengsin Jakarta Pusat. Jika terpilih nanti, Anies berjanji akan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas untuk warga. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan menggelar sosialisasi bersama masyarakat Rusun Karetengsin Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Anies menyampaikan programnya jika nanti terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta dalam pilkada serentak Februari 2017 mendatang. Salah satunya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jakarta, serta mencegah warga negara asing menguasai lapangan pekerjaan tersebut. Jadi alasan pertama Bapak-Ibu sekalian, pasangan nomor 3 namanya siapa? Anies dan Sandi. Program pertama kita adalah menambah lapangan pekerjaan untuk seluruh warga Jakarta. Apangan pekerjaan? Jadi nanti pekerjaan dari Pemda, pemerintah, harus menggunakan tenaga kerja dari Jakarta. Jangan tenaga kerja luar Jakarta, apalagi luar ne? Betul enggak Bu sekalian? Betul. Kalau pekerjaannya di Jakarta, uangnya dari Pemda, bangunnya oleh Pemda Jakarta, ya yang kerja biar warga Jakarta.